Kepala Unit Luka Bakar Rumah Sakit Al-Sifa di Gaza mengumumkan rezim Zionis mencuri sejumlah jenazah warga Palestina dari dalam rumah sakit. Dikutip dari IRNA, pada Jumat 17 November, Kepala Unit Luka Bakar Rumah Sakit Al-Sifa mengatakan air dan listrik serta internet di kompleks rumah sakit Al-Sifa terputus. Makanan yang sampai ke tangan mereka bahkan tidak cukup. Selain itu, kondisi rumah sakit tidak steril dan tidak dapat melakukan operasi karena tidak adanya listrik. Banyak anak-anak di Rumah Sakit Al-Sifa terkena infeksi usus akut karena tidak ada air bersih. Bahkan rezim Zionis disebut mencuri sejumlah jenazah warga Palestina dari dalam rumah sakit. Sementara itu, Direktur Rumah Sakit Al-Sifa mengatakan mereka diambang genosida dan seorang gugur setiap menitnya. Mereka mengatakan memiliki sebuah apotek besar, namun Israel melarang siapapun masuk ke sana. Tentara Israel bebas lalu lalang di dalam rumah sakit di mana hal tersebut seharusnya tak bisa dilakukan. Selain itu, air dan makanan yang diperbolehkan masuk ke dalam rumah sakit hanya cukup untuk 200 orang. Sementara terdapat 7.000 orang di rumah sakit tersebut. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.